Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda masih bersama Zona Wifi pembahasan perangkat networking wireless fidelity dan juga perangkat pendukungnya jadi saya tidak akan bosen-bosennya untuk menyampaikan beberapa produk yang mudah-mudahan nanti juga bisa bermanfaat untuk teman-teman kali ini saya akan membahas sebuah produk lokal ya antena omnidireksional antena Wifi omnidireksional 12 sorry 20 dpi 2,4 GHz antena ini bisa anda dapatkan di berbagai marketplace di Tokopedia Sopi maupun Bukalapak jika di kalau anda melakukan pembelian otomatis anda akan mendapatkan satu device antena ini ya satu device antena seperti ini keduanya anda juga akan mendapatkan bracket antena jadi ini bracket antena yang nanti untuk memasang antena ini pada tiang pada tiang penyang-penyangka antena ini memiliki panjang atau dengan dimensi panjangnya itu 138 cm lebih sedikit ya 138 cm sebenarnya produk ini atau antena ini itu pengembangan dari produk antena Omni yang lain ya seperti hyperlink ini sebenarnya itu pengembangan dari produk hyperlink kalau di hyperlink itu sistemnya itu menggunakan 15 seksion sama-sama kolinir kalau ini menggunakan 19 seksion jadi sebenarnya sebenarnya itu mendekati 20 dpi biasa digunakan untuk RT RW net biasa digunakan untuk antena RT RW net maupun hotspot sekarang pemasangan antena ya tadi kita sudah siapkan salah satu antena biar teman-teman itu mudah atau tahu bagaimana nanti memasang antena jadi saya pun tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan karena pemasangan antena itu juga salah satu faktor untuk mendapatkan kualitas yang maksimal jadi memang kelihatan sepele ya tapi kita dikala kita bermain WiFi itu kita harus jeli mulai pemasangan antenanya atau sistem yang digunakan pakai Pitel atau tidak atau sistem settingan itu harus dimaksimalkan agar hasilnya nanti juga bisa maksimal jadi antena ini kita pasang pada tiang ya tiang penyangga usahakan ujung tiang penyangga ini itu sejajar dengan stainless dengan stainless dari antena ini dari antena omnidireksional ini sehingga nanti hasilnya itu bisa lebih maksimal karena apa saya sampaikan demikian itu saya banyak menjumpai teman-teman di lapangan itu ini masanya kebawah nah jadi tiang ini kadang-kadang itu sejajar dengan antena padahal di disini ini sebenarnya itu area-area pancaran signal atau ada RF nya kalau nanti terlalu dekat dengan stainless ini otomatis nanti signal yang ada disini itu akan teredam akan teredus teredus sehingga apa sehingga hasilnya tidak bisa maksimal jadi ini sangat penting dalam arti bisa pemasangan usahakan itu harus seperti ini jadi ujung tiang saat jangan sampai ke atas kalau di tower usahakan dikasih dikasih support jadi device antena ini jangan sampai berdekatan dengan supportnya tower atau tiangnya tower usahakan dikasih support nanti dikasih sekian bisa 50 cm lah 40-50 cm ke penyagat tower jadi agar signalnya tidak teredam jadi pemasangan cukup simple ya pemasangan cukup simple mereka dipasang seperti ini terus nanti radionya usahakan radio yang dipasangkan ini bisa pakai grove metal atau bullet M2 HP karena apa radio-radio seperti itu simpel kita tinggal tancapkan di konektor ini itu dia tanpa piktel lagi tentunya juga harus diperhatikan dikasih seal ya dikasih seal di konektor ini sehingga nanti tidak ada air yang masuk ke perangkat radionya itu bisa maksimal maksimal karena tidak ada loss cable yang biasanya disebabkan dari panjangnya piktel terkadang teman-teman itu mengabaikan piktelnya dibuat panjang sekali sehingga otomatis hasilnya tidak maksimal jadi satu pemasangan perangkat wifi itu bagaimana itu kita sependek mungkin atau sebisa mungkin sebisa mungkin itu tanpa piktel Hai jadi mengapa produk-produk seperti bulat bulat M2 HP produk dari ubi-anti ubi-huiti itu dibuat simpel bulat M2 HP dibuat seperti itu otomatis dengan tujuan itu menghindari piktel jadi bisa ditancapkan langsung pada Hai antena Hai jadi tadi antena ini menggunakan konektor nv-mil ujung konektor ini nv-mil jadi digunakan harus menggunakan n-mil jika ingin menyambungnya atau saat menggunakan piktel Hai karena antena 20 di antena ini memiliki gain yang besar ya yang tinggi sekitar 20dpi itu otomatis power yang digunakan juga harus diperhatikan artinya sebisa mungkin gunakan power yang cukup besar agar benar-benar maksimal kalau seperti radio yang saat sampaikan tadi kan itu ganya besar-besar ya bisa translate powernya seperti bulat M2 HP tentunya disetting 28dpm atau dibawanya sedikit terus grove atau metal itu powernya besar-besar Hai bisa menjadi pilihan jadi seperti itu teman-teman ya antena ini produk lokal sistem kolinier sama dengan sistem yang digunakan hyperlink tentunya ini memiliki gani yang lebih besar karena ditingkatkan dengan jumlah seksion seksion yang ada di sistem ini kalau hyperlink 15dp itu menggunakan 15 seksion kalau ini menggunakan 19 seksion jadi teman-teman tidak usah ragu menggunakan antena produk ini nanti kita kasih link Hai pembelian di deskripsi agar teman-teman mudah untuk mendapatkannya karena di lokal pun itu juga banyak banyak produk yang lain yang sekiranya itu belum pernah di review atau belum pernah di testing sehingga terkadang menyulitkan kita untuk mendapatkan produk antara lokal yang berkualitas baik karena saya lihat di marketplace pun ada yang sampai 23db tapi sistemnya itu belum terlihat sistemnya digunakan apa dan bagaimana sudah teruji apa belum kalau sistem seperti ini sudah teruji kita pun sudah banyak menggunakannya sehingga teman-teman tidak asah khawatir dan tidak asah selalu berpacuan pada hyperlink karena hyperlink itu produknya juga cukup mahal cukup mahal jadi produk ini sudah layak digunakan bahkan bisa lebih baik dari hyperlink karena ini gainya tuh jauh lebih tinggi daripada hyperlink Oke teman-teman nanti link pembelian kita kasih referensi di deskripsi agar teman-teman tidak kesulitan atau tidak ragu saat membeli produk ini saya kira dari saya seperti itu mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe dan share karena kita akan selalu membahas mengupas produk-produk networking wireless dan juga perangkat mendukungnya saya kira sekiranya dari saya dari kami Zuna Wifi tetap semangat tetap sehat salam sukses Zuna Wifi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh